Anda tersenyum sedikit komentarnya seperti apa? Karena pundi-pundi nya cukup besar begitu yang akan masuk cadangannya 3,9 juta ton dan 7,4 juta ton. Ini bisa dieksplorasi sampai dengan tahun 2050 dan bisa memproduksi sampai 600 ribu ton emas dalam setahun. Ini seperti apa? Tambang poboya ya ini milik bumi risosnya. Mungkin ada insight ya Mas Endri Anda melihat ini. Ini sebuah apakah benar akan ada pundi-pundi yang begitu besar terlihat ataukah justru ada insight yang lain yang bisa diperhatikan investor? Ya saya pikir sebenarnya prospek dari kalau kita melihat pure dari potensi produksi, potensi reserve yang akan dimiliki nantinya. Itu memang cukup menarik ya. Cuma kan kalau kita balik lagi ke grup Bakri secara keseluruhan, itu kan memang beberapa emitennya itu masih punya masalah dengan hutang yang cukup besar. Jadi saya pikir ini masih akan menjadi catatan bagi investor. Dan saya rasa juga sudah banyak investor yang, investor-investor lama tentu sudah familiar dengan kinerja dari grup Bakri sendiri. Jadi saya rasa sih sebenarnya kalau memang untuk long term investmentnya juga memang harus diperhatikan juga. Kalau misalnya memang produksinya besar dan reserve-nya besar, tapi tentunya kan butuh biaya juga untuk menggali, memanfaatkan potensi yang dimiliki. Tapi dengan sisi hutang yang cukup besar di dalam grup holding Bakri keseluruhan, ini yang mungkin patut jadi catatan tersendiri. Jadi konsentrasinya adalah di debt gitu ya, karena hutangnya memang cukup besar sekali. Bukan hanya di BRMS, tapi di keseluruhan dari anak usaha grup Bakri ini semuanya memang cukup ketat di hutangnya gitu ya Mas Hendri, Anda melihatnya nggak? Ya sebenarnya mungkin kalau kita melihat track record dari BRMS, dulupun juga BRMS kalau kita ingat beberapa tahun kebelakang, itu kan juga sempat mereka punya project untuk batubara yang jenis baru yang di Afrika. Sempat kan waktu itu mereka. Tapi ini kan tidak proven kan? Unproven gitu loh. Nah, jadi memang kalau misalnya dengan kondisi emas yang memang kebetulan lagi menjadi tren, karena memang perlambatan pertemuan ekonomi global tentunya akan lari ke safe haven asset seperti emas kan? Jadi kalau untuk pembuktiannya memang harus kita lihat dulu sih sebenarnya. Ini mah butuh waktu ya, karena masih harus eksplorasi dulu, dilihat dulu seperti apa. Tapi sebenarnya kalaupun misalnya nanti ini berjalan sesuai dengan apa rencana gitu ya dari perseron, bisa cukup bisa memperbaiki posturnya dari hutangnya sendiri nggak sih Mas Hendri? Kinerja perusahaan gitu. Ya saya pikir tergantung dari kekuatan assetnya juga dari si company-nya. Financialnya memang masih cukup healthy, masih cukup sehat, dan masih cukup kuat. Tidak untuk menjalankan kegiatan operasional yang pada akhirnya juga memang membuktikan bahwa reserve-nya, production-nya juga memang sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya. Karena kan kita ini kan masih dalam hitungannya dalam potensi ya, potensinya akan sebesar itu. Karena kan hitung-hitungan pastinya belum tentu sampai ke angka segitu. Oke.